Dengan bergotong royong, warga desa bakulan kejamatan Temayang Bojonegoro ini mengkali sumur untuk mencari sumber mat air. Hal ini mereka lakukan karena mulai minimnya air untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut warga sekitar, kekeringan di daerah mereka sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir. Sumur maupun pompa air di rumah warga kini sudah sulit mengeluarkan sumber air. Sebelum dibuatnya sumur tanah, selain mengandalkan dropping air dari pemerintah, warga juga mengambil air dari sumur yang berada di desa lain yang jaraknya berkisar antara 10 sampai 15 kilometer. Hal tersebut memaksa warga untuk menggali sumur dengan kedalaman antara 20 sampai 30 meter. Dengan kedalaman tersebut sumber air baru dapat keluar. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kekeringan yang melanda desa bakulan lebih parah jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal tersebut dapat terlihat dari dalamnya sumur yang dibuat warga. Tahun lalu, kedalaman sumur yang telah mengeluarkan sumber air berkisar antara 10 sampai 15 meter. Namun di tahun ini mencapai 20 sampai dengan 30 meter. Buat sumur ya? Tandun pak. Buat apa? Tandun air ya? Kondisi desa ini kekeringan pak ya? Keringan. Terus? Terus ya? Terusin pak, kekeringan. Ketak tahun mesti kekeringan ya? Warga ambil airnya dari mana pak? Dari kerja pakai sedang motor pak. Maju, maju, maju. Dimana itu ngambilnya? Berapa jauh pak? Kalau beli berapa pak? Kalau beli angkel itu 130. 130. Beli ya?